Lainnya saudara, seorang pria di Jember, Jawa Timur, dilaporkan ke polisi karena diduga memerkosa gadis di bawah umur. Sebelumnya, korban diiming-imingi dibelikan kacamata, dan di dua, korban dicekoki pil oleh pelaku agar tak sadarkan diri. Didampingi sejumlah saudara dan tim kuasa hukum, AN, remaja berusia 15 tahun, melaporkan peristiwa kekerasan seksual ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim, kepolisian resort Jember, Jawa Timur. Gadis yatim piatu warga desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, menjadi korban kekerasan seksual, seorang pria yang baru dikenalnya lewat WhatsApp. Dari keterangan tim kuasa hukum, korban awalnya berangkat bersama kedua teman yang masih bertetangga untuk menemui pria yang dikenal lewat WhatsApp di pinggir jalan tak jauh dari rumahnya. Korban kemudian diajak pelaku berinisial MH, berusia 30 tahun, warga desa Curah Kalong, kecamatan Bangsal Sari, Jember, keliling kota Jember, dan dijanjikan akan dibelikan kacamata. Namun bukannya dibelikan kacamata dan keliling kota, korban diajak ke kawasan hutan hingga ditemukan warga di pinggir jalan dalam keadaan linglung. Korban mengaku mendapat kekerasan seksual disertai ancaman, kemudian korban diberikan minuman yang diduga dicampur pil hingga tak sadarkan diri. Untuk diiming-imingi diberikan kacamata di desa Panti, kemudian dibawa ke kebun kopi, di situ dia diperposan kopi yang pertama kali. Kemudian pindah lagi lokasi di Tugusari, kemudian yang ketiga itu ada di desa Badian. Kemudian dibawa ke rumahnya, dia diminumin pil, setelah dicekoin pil itu, ditinggalkan di hutan pinus-pinus, kemudian ditemukan oleh warga. Saat ini tim unit perlindungan perempuan dan anak satres krim Polres Jember, melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi. Kini korban yang masih berusia 15 tahun dalam keadaan trauma, dan mendapat pendampingan khusus oleh tim kuasa hukum dan tim pendampingan psikologi.